Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada materi pratikum mineral gdaki kita akan belajar tentang mineral alkali felspar atau potasium felspar Mineral felspar adalah mineral silikat yang umum dijumpai pada berbagai jenis batuan baik batuan beku, metamof, dan juga sedimen Felspar tersusun oleh SCO4 dan ALO4 tetrahedra dengan kation utamanya yaitu potasium, sodium, dan juga kalsium disini kita bisa lihat bahwa ada seri yang disebut sebagai seri plagioclast yang tersusun oleh solid solution antara albit di bagian bawah dan juga anortid sedangkan alkali felspar itu tersusun oleh N-A-I-L-S-I-3-O-8 disini yaitu albit dan juga potasium felspar yang ada di sebelah kanan kemudian di bagian tengah akan dijumpai adanya immiscible gap dimana kita tidak menjumpai mineral-mineral tersebut dalam kondisi natural di alam kemudian mineral yang membentuk alkali felspar umumnya terbentuk pada temperatur yang tinggi pada batuan plutonik dia akan mempunyai sedikit plagioclast tetapi dia dominan alkali felspar pada batuan vulkanik umumnya didominasi oleh plagioclast dengan sedikit felspar sedangkan batuan hibab disal atau intrusi yang dangkal dapat mengandung felspar dengan komposisi yang di bagian tengah mineral penyusun potasium felspar antara lain ada anortoklas kemudian ada sanidin ortoklas dan juga mikroptin serta adularia untuk menyatakan seri potasium felspar atau alkali felspar kita bisa berikan notasi sebagai berikut kita candemukan berapa persen ortoklas dan juga berapa persen albit sebagai contoh ortoklas 85 dengan albit 15% adalah mineral mikroplin mineral alkali felspar bisa dibedakan dari beberapa sifat optiknya antara lain sifat optik seperti pola kembar crosshatch atau tartan itu mencirikan mineral mikroplin kemudian pada bidang 010 mikroplin mempunyai bidang optik yang tegak lurus kemudian 2V nya lebih dari 65 derajat untuk ortoklas sendiri dicirikan oleh sistem kristal monoklin dimana 2V nya lebih dari 40 derajat untuk mineral yang mempunyai 2V yang kecil akan mencirikan mineral sanidin baik itu low sanidin dan juga high sanidin perbedaannya adalah low sanidin mempunyai bidang optik yang tegak lurus dengan 010 sedangkan high sanidin mempunyai bidang optik yang paralel dengan bidang 010 kemudian ada mineral aldolaria yaitu potassium felspar yang bisa terbutuh secara optigenik ataupun secara hidrotermal pada temperatur yang rendah biasanya kita jumpai pada dapan-dapan epitermal pada mineral aldolaria bidang 110 ini sangat dominan kemudian untuk anortoklas ini mempunyai sistem kristal triklin juga mempunyai kembar bentuk grid seperti mikroklin tetapi 2V nya kurang dari 55 derajat kemudian anortoklas sendiri bisa dijumpai pada batuan volkanik serta batuan hipabisal ataupun batuan intrusi yang mempunyai kedalaman yang dangkal sekarang kita akan bahas salah satu mineral alkali felspar yaitu ortoklas ortoklas mempunyai sistem kristal monoklin umumnya berbentuk tabular kemudian belahan sempurnanya pada bidang 001 dan juga 010 tetapi umumnya agak susah dijumpai pada sayatan tipis sifatnya tidak berwarna pada pengamatan iklos sejajak serta tidak mempunyai kleokloisme kemudian umumnya dijumpai sebagai klaudi atau berbutir pucat karena ada banyak inklusi disana kemudian tanda optisnya diaksel negatif dan reliefnya sangat rendah dengan warna interferensi pada ordo pertama yaitu abu-abu dan juga putih kemudian fitur utama yang digunakan untuk mengidentifikasi adalah adanya kembar kalsbar walaupun beberapa kembar yang lain seperti periklin atau albit juga mungkin dijumpai kemudian reliefnya sangat rendah kemudian adanya cloudy patches pada pengamatan iklos sejajar atau plain polarized light beberapa tekstur penting yang mencirikan mineral alkali felspar adalah tekstur eksolusi yaitu tekstur yang terbentuk karena adanya perbedaan ionic radius dari potasium dan juga sodium dimana tekstur ini terbentuk pada saat pendinginan setelah proses kristalisasi dimana beberapa unsur potasium dan sodium akan sambil bertukar satu sama lain kita akan lihat bahwa sodium bisa masuk ke dalam struktur potasium felspar dan potasium felspar bisa masuk ke dalam struktur dari albit jika albit yang masuk ke dalam struktur potasium felspar maka akan disebut fitur yang disebut sebagai pertid sedangkan jika potasium yang masuk ke dalam sodium maka disebut sebagai antipertid jadi kedua struktur ini saling berkebalikan satu sama lain bagaimana cara mengidentifikasinya pertama kita lihat dulu mineral yang menjadi hostnya atau mineral yang utamanya sebagai contoh di sebelah sini kita akan jumpai mineral yang berukuran yang besar ini ini adalah mineral potasium felspar kemudian kita bisa lihat adanya tekstur eksolusi yang lamelei atau bentuknya seperti lidah-lidah api ini adalah mineral-mineral albit yang masuk ke dalam struktur dari potasium felspar sehingga kita bisa tahu bahwa tekstur ini disebut sebagai tekstur pertid pada slide ini kita akan melihat video dari eksolusi yang muncul pada pertid pada pengamatan Nikol Sejajar kita tidak bisa menjumpai adanya eksolusi tersebut tetapi eksolusi akan nampak jelas pada pengamatan Nikol Silang di mana kita akan melihat adanya stringer atau adanya bentuk-bentukan seperti ini yang masuk ke dalam struktur dari mineral yang lain di sini kita bisa melihat adanya mineral mikroklin yang diisi oleh mineral-mineral seperti albit demikian materi yang bisa saya sampaikan semoga bermanfaat terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh